Bambu ini memprediksi bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 5% sampai 5,4% hingga tahun 2019. Jika ini terrealisasi, maka Indonesia terindikasi mengalami stagnasi pertumbuhan ekonomi. Mungkin ini saatnya untuk kita bertanya-tanya, is it the new normal for our country? For the answer to be no, maka dibutuhkan katalisator untuk mendorong roda laju perekonomian. Dengan pertumbuhan kredit perbankan yang melambat pada saat ini, inovasi berkelanjutan pada finansial inklusi miscaya dapat membangkitkan Indonesia dari kelesuan ekonomi. Bank Dunia menyatakan bahwa peningkatan 1% pada finansial inklusi dapat menyebabkan peningkatan 0,03% pada PDB per kapita di Indonesia. Studi ini membuktikan bahwa finansial inklusi merupakan salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut DBS Group Research, di Indonesia hanya 36% penduduk dewasa memiliki rekening di lembaga keuangan formal, terbilang sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Dua faktor mendasari rendahnya penetrasi perbankan di Indonesia. Yang pertama, dari sisi demand adalah belum meratanya literasi keuangan masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, dari sisi supply adalah keterbatasan ketersediaan infrastruktur yang disebabkan oleh masalah scalability and profitability. Rendahnya penetrasi perbankan menunjukkan besarnya potensi pertumbuhan yang dimiliki oleh Indonesia. Guna memujudkan inklusivitas, tingginya penggunaan internet, dan kepemilikan smartphone akan sangat berperan vital. Dari segi layanan saving, teknologi digital perbankan dapat memperluas mobilisasi, tabungan, dan kiro, serta memfasilitasi layanan keuangan yang sesuai dengan target marketnya. Dari segi layanan lending, perbankan perlu untuk memperluas sembari menyederhanakan proses pemberian kredit bagi petani, nelayan, dan UMKM dengan resiko yang terukur. Masih dari data bank dunia, rasio pinjaman terhadap PDB di Indonesia hanya berkisar di 30%. Ini merupakan nilai terendah dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Sebagai contoh, alih-alih berurusan dengan lembaga keuangan, para petani dan nelayan lebih memilih untuk meminjam dengan pengijun, kooperasi, maupun rentenir dengan bunga yang tentu saja jauh lebih tinggi daripada bunga bank. Hal ini disebabkan oleh rumitnya proses administratif dan keterbatasan jangkauan. Maka, konsistensi pengembangan digitalisasi perbankan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi, serta edukasi literasi keuangan pada masyarakat merupakan solusi inklusivitas keuangan yang bermuara pada peningkatan output dan pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan yang inklusif dengan didorong oleh digitalisasi perbankan merupakan akselerator pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pembangunan negeri. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dan dukungan dari pemerintah, swasta, dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga semangat konsistensi dan inovasi. Finansial inklusivitas hendaknya dipandang dan diposisikan sebagai strategi pembangunan perekonomian nasional for the purpose of unlocking the potential of future growth. Saya Paulina, dari Presiden University. Terima kasih.